Kasih saya di musim hujan kedepan ini ya, musim hujan di akhir tahun, akhirnya di atas 10.000, karena kemarin kita sudah bisa sampai 15.000 lebih, 16.000 sekian. Apa sih tujuannya? Kan gitu, ada orang-orang yang tanya, kebetulan teman atau siapa itu bertanya, apa tujuannya? Tujuannya ya seperti umum yang kita ketahui, bahwa dengan penghijauan maka air akan banyak, kemudian suhu bumi akan stabil dan seterusnya, karena manfaat hutan itu luar biasa banyak. Seperti yang sudah bisa kita lihat umum, entah di internet atau apa, kita cari ketika dia manfaat hutan, apa, luar biasa, muncul semua. Nah, tapi kan itu kita baca, nah kita yang sekarang ini kita praktekkan dengan langsung terjun ke lapangan. Sebelum kita didahuluin oleh pihak lain, kita gak bisa menyebut negara ya, pihak lain ya, entah dari asing atau dari mana, kita gak tahu nanti. Kalau sekarang ini gak, ini generasi. Selanjutnya, selanjutnya, selalu berganti, ini generasi pertama atau generasi kedua setelah kita. Yang saya takutkan itu kan gini, tiba-tiba ada pihak dari mana gitu ya, kita gak bisa menyebut siapa ya. Karena ini hanya kekhawatiran, tapi semoga jangan sempat terjadi. Ada pihak dari lembaga apa atau negara apa dan lain-lain, kita gak bisa menyebut siapa, tiba-tiba datang. Karena yang didengungkan ini adalah masalah dengan kelestarian hutan. Karena di hutan ini ya, hutan seperti ini, hanya di negara-negara tertentu yang ada. Karena negara lain sudah gak ada, semua jadi gedung semua. Nah, nanti ada satu pihak-pihak yang ingin, intinya, ingin mengakui sisi. Tapi, dengan dali yang sangat lembut sekali dan itu berdasarkan fakta. Ya, ngerti maksudnya. Jadi, semoga dia mendengungkan, kamu gak bisa merawat ini, Indonesia kamu gak bisa merawat hutan. Kamu jadikan perkebunan semua, bantai semua, ditebang semua. Bagaimana hewan-hewan yang mendiaminya, dan lain-lain, ini kan sekarang sudah ada isu-isu di situ. Nah, nanti takutnya itu, itu dibelanjutkan. Jadi, kita benar-benar gak bisa merawat, katanya. Akhirnya ada yang salah satu pihak, atau gak tahu kita gak bisa, nanti kita juga menekanelkan. Cuman, jangan sampai hal itu terjadi, kekhawatiran. Akhirnya, mengakui sisi, bahwa kamu gak bisa merawat hutan. Indonesia kamu gak bisa merawat hutan. Saya aja yang merawat, kan gitu. Akhirnya, kita balikkan aja ke sobat-sobat semua. Gimana nanti kalau begitu kejadian. Dari itu, mari kita hijaukan kembali ini, hutan yang ada. Kita rangkul dari semua generasi yang ada. Kita jadi mahasiswa, umum, pecinta alam, dan lain-lain. Siapapun boleh, nabung. Jadi, kita mulai, ya, nol. Pembibikan. Ya, pembibikan begini ini. Ambil dari biji. Kemudian, langsung kita tumai, setelah tumbuh beberapa cm, bisa 50-60 cm, kita tanam. Semoga ke depannya, di generasi selanjutnya, setelah kita akan jauh lebih mengerti dari yang kita lakukan hari ini. Salam. Terima kasih. Sampai jumpa di musim hujan, di penanaman selanjutnya. Dan terima kasih pendukung-pendukung yang support makanan, minuman, kemudian teman-teman yang hadir langsung, yang membawa bekal sendiri-sendiri. Jadi, saya ucapkan terima kasih, sangat terima kasih alam yang akan membalas, karena saya tidak bisa membalas. Terima kasih. Terima kasih.